Karena saya telah mencemarkan atau mencoreng nama baik institusi TNI Angkatan Darat pada umumnya dan Kodang Iskandar Muda pada khususnya, saya berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi. Video seorang wanita yang menyindir Presiden Joko Widodo dengan lagu potong bebek angsa viral di media sosial. Wanita tersebut mengunggah video sindiranya melalui status WhatsApp. Selesai viral, wanita tersebut kembali muncul untuk menyampaikan permohonan maaf. Wanita yang menyindir Presiden Joko Widodo dengan lagu potong bebek angsa berinisial AR. Ia merupakan istri anggota TNI di Yonif 117 Kesatria Yuda, Banda Aceh. Dikutip dari surya.co.id, AR juga tercatat sebagai anggota persatuan istri prajurit Kartika Chandra Kirana, Yonif 117 Kesatria Yuda. Didampingi suaminya, AR menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah akun Instagram Adksatria Yuda 117. Ia menyesal telah mengunggah video kontroversial yang tidak sepatutnya dilakukan istri anggota TNI. AR mengatakan tidak punya maksud untuk menyudutkan pemerintah atau partai politik tertentu. Kala itu, ia hanya mengikuti orang lain yang sedang memviralkan lagu sindiran tersebut. AR mengakui bahwa videonya diunggah melalui status WhatsApp, namun tidak dibagikan ke Facebook atau Instagram. Untuk itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi, Panglima TNI, dan Ibu Ketua Umum Darmal Pertiwi. Seperti diketahui, video sindiran terhadap Presiden Jokowi tersebut viral di media sosial. Dalam video, tampak seorang wanita tengah memasak sambil menyanyikan lagu potong bebek angsa. Namun, lirik lagu diubah dengan narasi yang berisi kritik kepada Presiden Jokowi. Kritikan yang dimaksud adalah soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Sontak unggahan WhatsApp ini pun menyebar dan menjadi polemik di masyarakat. Dari teman saya, dengan adanya hal tersebut, saya atas nama pribadi, dari hati yang paling dalam, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidaktahuan dan perbuatan saya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak Panglima TNI dan Ibu Ketua Umum Darmal Pertiwi, kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dan Ibu Ketua Umum Persid Kartika Candra Kirana, karena saya telah mencemarkan atau mencoreng nama baik institusi TNI Angkatan Darat pada... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!